Menurut informasi lain, Mtek Goes to Campus EGTC 2018 di Yogyakarta yang digelar selama 3 hari menampilkan banyak kegiatan dan diskusi. Ya, memasuki hari kedua acara yang digelar di Geraha Sabah Pramana dihadiri ribuan mahasiswa Universitas Gejah Mada dan kampus-kampus lainnya. Ribuan mahasiswa kembali hadir di Geraha Sabah Pramana Kampus Universitas Gejah Mada untuk mengikuti kegiatan Mtek Goes to Campus EGTC 2018. Mereka datang tidak hanya dari kampus UGM, tapi juga mahasiswa dari kampus-kampus lainnya di sekitar Yogyakarta. Acara diawali dengan sharing session News Presenter SCTV dan Indusiar. Mereka berbagi pengalaman sebagai jurnalis kepada ribuan mahasiswa yang hadir. Asran Sadi, News Presenter Indusiar, membagi pengalamannya menjadi jurnalis merupakan profesi yang menyenangkan. Sementara Utri Farzah, News Presenter Indusiar lainnya, juga bercerita tentang perjalanan karirnya mulai menjadi reporter hingga produser. Saat ini, Utri merupakan produser program patroli Indusiar. Di hari kedua penyelenggaran EGTC 2018 ini juga diumumkan 14 finalis Lomba News Presenter. Peserta Lomba Presenter di gelaran EGTC Kota Yogyakarta tercatat paling banyak peminatnya dibanding pelenggaran EGTC di kota-kota lainnya. Wakil Rektor Universitas Kejahmada, Dr. Paripurna, memberikan apresiasi kegiatan EGTC yang memberi manfaat bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa ini penting sekali karena industri media itu sudah menjadi industri yang betul-betul luksuris, penting dan harus diketahui oleh mereka. Karena hidup bersosialisasi, hidup dengan manjarakan, berinteraksi dengan manjarakan, dengan dawan dan sebagainya, itu penuh saran. Saran ini paling bagus di dalam media. Selain Lomba News Presenter, EGTC 2018 di kampus Universitas Kejahmada menarik benar mahasiswa. Karena adanya kegiatan berbagi inspirasi dari sejumlah tokoh ternama di media televisi. Para mahasiswa banyak mendapat pengalaman dari kisah sukses mereka. Wiwi Suscilo melaporkan dari Yogyakarta. Wiwi Suscilo melaporkan dari kisah sukses mereka.